Terangkung 5 fakta yang menguatkan striker asing Abel Camara merapat ke Arema FC dimulai dari pernyataan media Portugal. Sedangkan kehadiran striker asing Arema FC sendiri sudah dinanti-nanti oleh Aremania sejak bulan Mei lalu. Penantian panjang itu akhirnya terbayar sebab manajer Arema FC, Ali Rifqi sebelumnya mengumumkan jadwal perkenalan striker asing itu. Ali Rifqi menyebut striker asing tersebut akan tiba di Indonesia pada 21 Juni 2022 dan akan diperkenalkan pada 1 Juni 2022. Tak lama setelah pernyataan Ali Rifqi mencuat, muncul nama Abel Camara, pemain asal Portugal yang diduga kuat jadi striker asing Arema FC. Lantas, apa kira-kira fakta yang menguatkan hal tersebut? 1. Rilis media Portugal Kabar Abel Camara merapat ke Arema FC diawali dengan rilis media Portugal. Media bernama Mice Football, itu melaporkan Abel Camara bakal ke Arema FC untuk Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023. Media tersebut menyebut sudah ada kesepakatan antara agen dan manajemen Arema. 2. Di kontrak 2 musim Masih dari rilis Mice Football, Abel Camara disodori kontrak 2 musim sekaligus oleh Arema FC. Saat ini Arema FC memang masih punya 1 slot kosong untuk pemain asing, yang rencananya diisi pemain berposisi striker. Jika Abel bergabung, maka lengkap sudah sekuat Arema FC yang kurang striker asing pengganti Carlos Fortes. Abel Camara akan meninggalkan Belenenses di akhir kontraknya, setelah tidak diperpanjang dengan Sat, dan beremigrasi ke Indonesia. 3. Peran besar Eduardo Almeida Masih dilansir dari Mice Football, kesepakatan antara Abel Camara dan Arema bukan tanpa alasan. Hal itu tak lepas dari ajakan pelatih Arema FC, Eduardo Almeida. Eduardo Almeida memang tengah mencari penyerang asing Anyar untuk mengarungi Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023. Pasalnya, striker asing Arema sebelumnya, Carlos Fortes memilih hengkang ke PSIS Semarang. 4. Sudah pamitan dengan klub lama Sementara, Abel Camara sudah berpamitan kepada klub sebelumnya, Belenenses Sat. Ucapan perpisahan itu disampaikannya dalam unggahannya di akun Instagram pribadinya. Di akhir pekan kami tidak mendapatkan apa yang kami inginkan. Dari awal itu adalah waktu yang sangat sulit dalam hal fisik dan mental kami, tulis Abel Camara di Instagramnya at Abel Garis Bawah Camara 30. Semua bertanggung jawab, tetapi kami juga semua mencoba untuk memberikan hasil yang berbeda. 5. Sesuai ciri-ciri yang disebutkan Presiden Arema FC Sebelumnya, Presiden Arema FC, Gilang Widya Pramana sudah memastikan penyerang asing anyarnya akan berasal dari Portugal. Semua itu sesuai dengan ciri-ciri Abel Camara yang punya dua kewarga negaraan yakni Portugal dan Guinea Bissau. Guinea Bissau, negara di Afrika Barat, sendiri adalah tempat kelahiran Abel Camara. Artinya pemain yang dicari sama seperti negara asal mantan pemain Arema FC, Carlos Portes yang kini membela PSIS Semarang. Eduardo Almeida memang memiliki kegemaran menggunakan jasa pemain asing yang pernah berlaga di kasta kedua Liga Portugal. Manajemen klub menegaskan tidak mau asal merekrut personel, sekalipun klub sangat berminat akan sosok tersebut. Maupun secara finansial dan punya visi juara membuat Arema FC menjelma jadi magnet yang menarik banyak pemain. Hari ini tepat tanggal 20 Juni Abel Camara terbang dari Portugal ke Indonesia, dan tanggal 21 Juni akan sampai ke Indonesia. Dan pada tanggal 1 Juli akan mendatangani kontrak bersama Arema FC dan diperkenalkan Ali Rifqi ke supporter tercinta Aremania. Terima kasih telah menonton!